Pemirsa Persatuan Get Ball Seluruh Indonesia atau Get Ball Provinsi Jambi menggelar Welcome Party Jambi Open Turnamen Internasional Get Ball Gubernur Cup 3. Turnamen Gubernur Cup ketiga merupakan turnamen yang berskala internasional. Persatuan Get Ball Seluruh Indonesia atau Get Ball Provinsi Jambi menggelar Welcome Party Jambi Open Turnamen Internasional Get Ball Gubernur Cup 3 di Hotel Rumah Gito, Kamis 25 Januari 2024 malam. Welcome Party ini dihadiri Gubernur Jambi Al-Haris, Sekda Provinsi Jambi Sudirman, PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi, Ketua Umum PB Pergatsi, dan diwakili Wakil Ketua Umum Jarot Widioko, Ketua DPR Dabengkulu, Presiden of Thailand Get Ball Union, Miss Kulpale King Minghai, Kolej Get Ball From India, Mr. Ifisek Mohantiroki, serta Ketua dan Pengurus Pergatsi Jambi dan Kabupaten Kota. Ketua Umum Pergatsi Jambi Muhammad Fauzi mengatakan, ini merupakan turnamen Gubernur Cup ketiga yang telah dilaksanakan. Dua turnamen sebelumnya berskala nasional, dan yang ketiga ini berskala internasional. Pada turnamen kali ini, ada dua negara lain yang ikut berpartisipasi, yakni Thailand dan India, serta juga puluhan klub dari 15 provinsi dan 300 atlet lebih yang berpartisipasi. Turnamen Get Ball ini sekaligus sebagai persiapan menghadapi PON 2024 di Aceh dan Sumut. Dalam pelaksanaan ini, mempertandingkan dua kategori, yaitu double dan triple campuran. Double ada 40 tim dan triple 48 klub. Dengan atlet 300 orang, klub ini telah mewakili 15 provinsi di Indonesia. Ini merupakan ya rutin kita, kita sudah tiga kali. Nah, untuk sikap ini, untuk pertama kali, awalnya, kita mengatakan, dan ini memang kita di contoh daerah lain. Berikut yang saya sampaikan, sudah menjadi role model, tempat lain, Jawa Barat sudah menjadi dunia. Kita ini, adakan adanya ini, hasil evaluasi dan pengukur kemampuan kita, kenapa? Kita tingkatkan, dalam hal kita sepakat, kita tingkatkan menjadi internasional. Dengan harapan, dengan harapan, kita memperkenalkan gajahnya, eh, gajahnya, ke dunia internasional. Dalam rangkaian ini, kita juga bekerjasama dengan dinas Bantau, melakukan siti tour, kemarin, dan perkenalkan kucing-kucing wisata. Kemarin sudah dilaksanakan, kemarin. Sementara itu, pada Jumat pagi 26 Januari, dilanjutkan babak penyisihan yang dilaksanakan di lapangan Gatpol Dinas PUPR dan di halaman kantor Wali Kota Jambi. Terima kasih telah menonton!